Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukapkan partainya tidak akan menjelekan dan memfitnah orang lain. Hal itu disampaikan Prabowo kepada ribuan simpatisan partai pada acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu, 9 Juli 2023. Gerindra harus selalu sopan, Gerindra tidak akan menjelek-jelekan orang lain, Gerindra tidak akan fitnah orang lain. Gerindra di jalan yang lurus dan diriduhi oleh Allah Subhanahuwataq Allah, kata Prabowo dalam pidatonya. Kemudian Prabowo mengucapkan rasa terima kasihnya atas sambutan yang sangat baik dari simpatisannya di Tangerang Raya. Saudara sekalian, sekali lagi terima kasih atas sambutan yang begitu meriah kepada saya dan rombongan saya. Terima kasih juga atas semangat saudara-saudara sekalian, kata Prabowo. Prabowo melanjutkan acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya merupakan kegiatan yang sangat penting. Saudara-saudara kegiatan ini merupakan kegiatan penting yaitu bahwa bahwa partai kita sekarang harus menyiapkan diri dan menyiapkan semua kader-kader kita di seluruh lapisan, daerah sampai ke tiap rumah, di setiap desa, di seluruh tanah air, katanya. Ketua Umum Partai Gerindra itu melanjutkan bahwa partainya harus siap dan menyiapkan pemilu 2024. Karena negara Indonesia menurutnya sungguh negara yang besar. Negara kita bukan negara sembarangan. Negara kita negara terbesar di dunia. Anda bayangkan ada 200 negara kita keempat terbesar di dunia. Dan sekarang ekonomi kita ke-16 terbesar di dunia, tegas Prabowo.